Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, dari mana Haji? Dari Indonesia Oh, Indonesia-Indonesia Indonesianya mana? Jawa Tengah Oh, Jawa Tengah Antum kerja di mana? Kayaknya kerja di ini ya? Masjidil Haram Oh, kerja di mana? Oh, saya sekarang ini ketemu sama pekerja Masjidil Haram ya Nanti saya akan bincang-bincang sambil menikmati suasana pagi di Kota Makai Yang pernah ke sini Dan sekaligus berbagi untuk kaum muslimin yang belum pernah datang ke sini ya Masya Allah Ini jalur-jalur yang penuh dengan kenangan ya Sekaligus yang belum pernah datang ke sini Seperti inilah suasana pagi yang indah dan cerah di Kota Makai ya Ini matahari baru saja menampakkan diri Ini Kota Makai jam sekitar jam 8 pagian Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pagi hari yang cerah ini saya berada di Kota Makai Dan kali ini saya akan berbagi bagaimana suasananya ketika di pagi hari di Kota Makai Dan saya mengawali pagi ini dari perhotelan kawasan Ajiat Ini masuk Ajiat Ajiat Masofi ini Ajiat Masofi Dan saya nanti akan menikmati pagi yang indah Nancerah di Kota Makai ini dari sini dan menuju ke Masjidil Haram Sekaligus berbagi ya Bagaimana suasananya Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini di belakangnya Bekel Mekah Kok Tower Dan Menurut informasi Jadi saat ini Masjidil Haram Memang benar-benar kapasitasnya diperbanyak ya Diperbanyak Untuk jamaah sholat Ataupun jamaah umroh ya Sehingga Insya Allah Nanti kita lihat aja bagaimana suasannya Di pelataran Masjidil Haram Ketika di pagi hari seperti ini ya Masya Allah Seperti taksi-taksi ini Ini suasana di perhotelan wilayah Ajiat Seperti di depan itu adalah Ajiat Makarim Kemudian Yang di atas ini Funduk Ilup Masyair Jadi hotel Ilup Masyair ini Konon sebagian Dari Penghasilannya ini Diwakofkan atau disumbangkan ke jamaah Asal dari Aceh ya Karena ini Sahamnya Pemiliknya adalah Keturunan orang Aceh Konon seperti itu Nah seperti ini Ini Bis-bis ini mengangkut Jamaah umroh ya Namanya bis Sapko Jadi kalau dengar kata-kata Sapko ini Pasti jamaah Haji Pernah Dengar ya Kata-kata Sapko Karena ada Namanya bis Salawat Namanya bis Sapko Ini taksi-taksi Sudah mulai rame ya Ini di awal bulan Oktober Alhamdulillah Di awal bulan Oktober ini Kota Mekah Termasuk Suhu udara Sejuk apalagi di pagi hari Seperti ini ya Ini di depan ini Kayaknya ada orangnya Indonesia ini Saya tanya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh Dari mana Dari Indonesia Oh Indonesia Indonesia Indonesanya mana Jawa Tengah Oh Jawa Tengah Antum kerja di mana Kerja Kayaknya kerja di Di ini ya Masjidil Haram Oh kerja di Oh Saya sekarang ini Ketemu Sama pekerja Masjidil Haram Nanti saya akan Bincang-bincang Sambil Menikmati Suasana pagi Di kota Mekah ini Antum Kerja di Masjidil Haram ya Biasanya Kalau pekerja Masjidil Haram Atau Para Para WNI yang ada Di sini tuh Biasanya punya Channel Youtube Punya channel Youtube Nggak Ada sih Namanya apa Bang Jack 313 Oh bener kan Jadi praktik saya Bener Jadi memang Salah satu Sampingannya Para WNI Yang ada di kota Mekah Apalagi dia Beliau Kerja di Masjidil Haram Beliau juga Berbagi tentang Suasana kota Mekah Nama channelnya Bang Jack 313 213 313 Oh 313 ya Bukan 212 ya Bukan Oke Ini namanya Bang Jack Kerja di Masjidil Haram Bagian apa Sementara Bagian Pengamanan Mekanikal Sofa Marwah Oh Sofa Marwah Bagian Mekanik Pengamanan Ini bisa kita lihat Petugas Masjidil Haram Masya Allah Jadi Pekerjaan yang sangat Mulia Walaupun Gajinya juga besar ya Alhamdulillah Gajinya cukup Nah ini Suasananya Ini di pagi hari Saya bersama Bang Jack 313 Tiga ini Ini juga sering Para jamaah Umrah dari Indonesia Banyak nginap Di sini Di Di mana Di mana Di kawasan Ajad Masafi Terutama di Ini Ajad Makarim Ajad Makarim Rahyana Rahyana Al-Alyan Al-Alyan Terus Ilap Masyair Itu juga Jadi Alhamdulillah Inilah suasana pagi Suasana 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 Seperti ini Menyimpan Banyak kenangan ya Khususnya bagi Jamaah Haji Atau Jamaah Umrah Masya Allah Apalagi yang pernah Tinggal Di kawasan ini ya Ilap Masyair Ini Kawasan Ajayat Betel Ajad Makarim Dan lain sebagainya Nah Ini Apalagi kawasan ini Ini kawasan Di belakangnya Betel Mekah Kemar ini Ada salah satu Kawasan Ladang Pahala Ini Ladang Pahala Bagi Jamaah Umrah Yang ingin Bersedegah Itu kalau Satu Bungkusnya Berapa itu Bos Kayaknya Lima Lima Ya Pegang Saya mau beli Pak ini pegangin ya Saya akan Burung Merfati ini Salah satu Burung Kersayangan Rasulullah Apabila Seseorang Bersedegah Memasih makan burung Ini bagian dari Sedegah ya Bagian dari Sedegah Maka dari Bagian Saya akan Beli Bisa bahasa Indonesia 5 real Katanya 5 real Katanya Nanti Mencang Bina Masya Allah Orang Saudi Tapi bisa Bahasa Indonesia Ini penjualnya Ini Saya mau Ngasih-ngasih burung Kalau di Indonesia Itu Makanan Keteng Ini Masya Allah Ini Burung Ribuan burung Yang ada Di sekitar Masjidil Haram ini Insya Allah Burung-burung ini Tidak akan Kelaparan Inilah bagian dari Keberkahan Kota Mekah ya Jadi Ribuan burung Disini Tidak kelaparan Banyak orang-orang Yang bersekitar Di kawasan Masjidil Haram ini Ayo langsung Menuju ke Masjidil Haram Ini Suasana paginya Yang Pagi yang indah Ini banyak sekali Masya Allah Jadi Jama'a umrah Juga banyak Ini khususnya Dari domestik Bos Saya mau Tanya-tanya sedikit Ya Saat ini Kapasitas Masjidil Haram Diperbanyak ya Untuk sholat Mulai kemarin ya Untuk sholat Ataupun untuk Jama'ah umrah Jama'ah umrah Dari mana saja Yang sudah masuk Ke Masjidil Haram ini Menurut berita Dari Haram main kemarin Ya Dari timur tengah Sudah mulai masuk Dari timur tengah Sudah mulai masuk Dari mana saja Negara mana saja Yang pernah antum Kamu ketahu ya Ya Dari timur Tengah Arab Raya Kemudian dari Keluar Asia Juga Sudah diperkenalkan Masuk Terus Indonesia Indonesia Sementara masih Belum ya Indonesia masih Dilobi Sabar dulu ya Indonesia Malaysia Singapura Sabar dulu Masih dalam Lobby ya Untuk saat ini Kalau Menurut informasi Sepuluh negara Dari Jazirah Arab Ini Bang Cek Ini lebih tahu Dari saya Karena kerjanya Di Masjidil Haram Ini Ini nanti Mungkin saya lain kali Mau Kauan cara sama Bang Cek Lebih lanjut Tentang pekerjaan Beliau ini Wah ini Suasananya Di pagi hari ini Ini udah Dekat Dengan Masjidil Haram Jadi Yang saya Lihat Jamah umroh Yang paling Banyak Di Masjidil Haram Saat ini Itu dari Iraq Yang saya tahu Dari Iraq Masya Allah Suasana pagi Udaranya Semilir Sejuk ini Karena ini Udah mulai Musim dingin Udah Peralian Musim dingin Kota Mekah Nanti mudah-mudahan Di bulan Desember Januari Jamah umroh Dari Indonesia Malaysia Singapura Atau Brunei Udah masuk Ya di musim dingin Nanti Bisa menikmati Ekstrimnya Musim dingin Di kota Mekah Sampai 15 derajat Jadus Menggigil Harus pakai Jaket Kalau musim dingin Di kota Mekah Walaupun Lebih dingin lagi Di Madinah Antum pernah Sering ke Madinah Pas libur aja Oh Pas libur Oh gitu ya Dipakai untuk Siara ke Makam Rasulullah Makam Rasulullah Masya Allah Inilah kelebihannya Para WNI Yang ada di kota Mekah Ini Mereka Apa ya Akses untuk bisa Beribadah di Masjidil Haram Mekah Ataupun Madinah Sangat Sangat mudah Sekali Apabila kita Punya niat Misalnya Allah bisa Kepurutan Nah ini Sudah mendekati Masjidil Haram Insya Allah Ini Sudah dekat dengan Lataranya Ini saya Di kawasan Hotel apa Atas ini Hotel Shaffah Hotel Shaffah Shaffah Tower Ini para Jamaah Sudah banyak Di kawasan sini Ini mengingatkan Kembali Atau Remember Bagi Jamaah Umrah Ataupun Jamaah Haji Yang pernah Kesini Dan sekaligus Berbagi Untuk kaum muslimin Yang belum pernah Datang kesini Masya Allah Ini jalur-jalur Yang Penuh Dengan kenangan Sekaligus Yang belum Pernah datang Kesini Seperti inilah Suasana pagi Yang indah Dan cerah Di kota Mekah Ini matahari Baru saja Menampakkan diri Ini Kota Mekah Sekitar Jam 8 pagian Masya Allah Tabarakallah Kalau di bawah Ini Terowongan Bawah ini Terowongan Terowongan Jadi Pelataran Masjidil Haram Itu Bawahnya Itu Jalan Dan Partirannya Ini Kisaran Sekitaran Hotel Yang dekat Dengan Masjidil Haram Masya Allah Tabarakallah Nah Ini Petugas Masjidil Haram Ini Halo Bentuk Nah Inilah Di Kota Mekah Ini Membersihkan Jalan Itu Menggunakan Mesin Jalannya Jadi Bersih Bersih Bersihkan Pakai Mesin Ini Kita Sudah Mendekati Pelataran Nanti Kira-kira Masuknya Diperiksa Nggak Masya Allah Nggak Nah Ini Suasananya Di Sekitaran Pelastaran Masjidil Haram Ini Sudah Dekat Masjidil Haram Mekah Al-Mekah Di depan Itu Pintu Malik Abdul Aziz Salah Tuhan Ini Suasananya Suasana Yang Dirindukan Ini Khususnya Kau muslimin Yang Ingin Melaksanakan Umrah Masya Allah Inilah Suasana Pagi Yang Indah Dan Cerah Di Kota Mekah Masya Allah Tabarokallah Kayaknya Diberiksa Masuknya Ngintip Dari Sini Aja Nanti Kita Tutup Disini Aja Masya Allah Tabarokallah Ini Suasananya Ini Dekat Dengan Pelataran Masjid Al-Haram Di depan Itu Pelataran Masjid Al-Haram Ini Suasananya Masya Allah Tabarokallah Jadi Perhotelan Perhotelan Menuju Masjid Al-Haram Ini Dan Sekian Kayak Kali Ini Mudah-mudahan Bisa memberikan Luasan Manfaat Untuk Para Pemirsa Semuanya Jangan lupa Apabila Jangan lupa Jangan lupa Mampir Ke Channel Bang Jack 313 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh